Intro Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut lokasi yang beresiko banjir di Jakarta ada lebih dari 30 titik yang memang sudah terdata sebagai titik rawan gedangan. Anies juga mengatakan selain 30 titik yang sudah banjir secara reguler menahun masih ada lagi tempat-tempat lain yang biasanya tidak banjir menjadi banjir. Hal itu terjadi karena saluran air di tempat-tempat tersebut tidak terawat dan dipenuhi sampah sehingga saat musim hujan menjadi banjir. Data 30 titik rawan gedangan di wilayah DKI Jakarta berasal dari Dinasum Berdaya Air. Terdapat 6 titik gedangan di Jakarta Barat, 13 titik di Jakarta Selatan, 4 titik di Jakarta Pusat, 4 titik di Jakarta Timur, dan 3 titik di Jakarta Utara. Menurut Anies ada 3 kunci dalam menangani masalah banjir di Jakarta. Pertama siaga, yaitu laporan warga soal banjir harus direspon dengan cepat. Kedua tanggap, begitu ada masalah maka bergerak dengan cepat, tidak menunggu masalah terakumulasi. Ketiga perlunya menggalang kekuatan yang ada baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Dengan 3 kunci tersebut diharapkan banjir Jakarta teratasi. Tim Liputan, Berita Satu, Jakarta. Pemirsa memasuki musim penghujan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan berbagai antisipasi yang dapat digunakan untuk menanggulangi banjir. Itu dilakukan karena Jakarta masih berpotensi banjir di saat hujan. Ya, dan untuk membahas hal itu sudah hadir di studio kami pengamatan Tata Kota, Mirwono Yoga. Dan juga kami akan mencoba untuk tersambung bersama Kepala Dinasumber Daya Air DKI Jakarta, Teguh Hendrawan. Terlebih dahulu kita sapa. Mas Yoga, terima kasih sudah hadir di studio kita siang ini. Mungkin kalau kita berbicara setiap tahun pasti membahas banjir, banjir, banjir. Sebenarnya kita tidak ingin hujan yaitu anugerah, tapi banjirnya jangan sampai ada begitu setiap tahun. Kalau kita sudah bisa dikatakan bersyukur dua tahun terakhir kita agak terbebas dari banjir, apa yang bisa kita pelajari dari situ supaya kita mengantisipasi tahun ini dan seterus-terusnya Jakarta bisa bebas banjir? Ya, secara umum memang dua tahun terakhir ini curah hujannya tidak mencapai puncak. Artinya dalam waktu satu hari itu rata-rata itu kan 150-an ya puncaknya. Padahal kalau pada waktu ekstrim ini bisa 300 ml per hari. Nah, dalam dua tahun ini sebenarnya kalau kita tarik ke belakang ya, dalam konteks lebih kurang sekitar 20 tahun terakhir lah ya, kita sebenarnya ada empat tipe banjir supaya penanganannya juga jelas caranya. Yang pertama adalah banjir kiriman. Banjir kiriman ini adalah kalau Jakarta sebenarnya hanya grimis, tetapi puncak bulgur ini, bulunya itu hujan sangat deras. Ini yang misalnya memicu banjir kiriman, terutama sudah pasti daerah-daerah yang tinggal di pemukiman Bantaran Gali. Nah, yang kedua, sekitar Bode Tabek tidak hujan, artinya hanya hujan dingan, grimis, tetapi khusus wilayah DKI hujan lebat. Nah, ini disebut dengan nama banjir lokal. Nah, kalau banjir lokal ini lebih karena faktor sistem drenase kita yang masih buruk ya, sehingga tidak mampu menampung luapan air yang turun pada waktu itu. Yang ketiga, ini terutama di daerah Pantura ya, pada saat musim bulan Purnama, ini biasanya terjadi kenaikan muka air laut dan terjadi akhirnya ROP atau limpasan air laut. Oke, itu kan alam ya. Nah, tipe yang keempat ini adalah yang pada saat waktu bersamaan, tiga tipe tadi terjadi bersamaan. Jadi pada saat hulu hujan deras, Jakarta hujan lebat, kebetulan juga di Pantaran Utara ROP, maka pada saat itu juga terjadi banjir yang paling berat. Nah, itu yang terjadi di tahun 1996, 2002, ya. Oke, saat Jakarta bisa mengalami banjir besar begitu ya. Betul, sampai dengan tahun 2012-2013. Jadi artinya, dua tahun terakhir tidak banjir bukan karena keberhasilan antisipasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta menangani banjir, tapi lebih kepada karena memang curah hujan yang rendah. Masih normal. Masih normal. Jadi kalau misalnya dua tahun terakhir kemarin mungkin curah hujan lebih tinggi, bisa jadi banjir. Betul. Jadi kalau kita lihat dari sistem penanggulangan banjir ya, secara teknis, kebetulan gitu ya. Kebetulan pada saat puncak musim hujan nanti, sekitar bulan Januari gitu ya, curah hujannya hanya sekitar 180 mm per hari. Artinya sistem drainasi kita masih mampu. Artinya kita diuntungkan dengan keadaan alam saja. Padahal di Pemprov DKI Jakarta sendiri belum sebegitunya. Karena rencana untuk tadi yang sudah Anda sampaikan di off-air tadi, Anda baru mau rapat rencana induk penanggulangan banjir. Nah itu baru Rabu depan. Selama ini tidak ada. Jadi secara umum memang kita mendorong dari awal sebenarnya, dari dulu, supaya Jakarta itu memiliki semacam rencana induk penanggulangan banjir. Karena di sini sebenarnya tidak hanya masalah banjirnya, tetapi juga bagaimana kita pengelolaan sebenarnya. Kita mengelola air bersihnya, air bakunya, sampai dengan air limbah. Sehingga pada waktu musim hujan ini, yang kita lakukan istilahnya lebih kepada ekodrenase, Mbak. Nah ekodrenase ini lebih kembali gini, jadi sistemnya bagaimana menampung air sebanyak-banyaknya gitu ya. Artinya wadu, situ, danau, sampai ruang terbuka itu berfungsi untuk menampung air sebanyak-banyaknya agar dapat diserapkan sebesar-besarnya ke dalam tanah. Nah, kalau kita dengar konsep yang sekarang ini, sistem itu diadopt istilahnya ya, tetapi memakai konsep atau judul baru, yaitu ZRO. Artinya Zero Runoff. Karena itu sebenarnya sama sebenarnya, ekodrenase yang sudah dilakukan. Ya, prinsip dasarnya seperti ekodrenase. Baik, tadi kalau Mas Yaga mengatakan ada empat tipe banjir yang bisa dihadapi oleh Jakarta. Seharusnya dengan kita sudah mengetahui empat tipe itu, antisipasi sudah bisa dilakukan. Bisa, ya betul. Tapi antisipasi itu sebenarnya sudah dimiliki, sebut saja mungkin mapping-nya, atau ya road map-nya, mungkin. Apa yang harus dilakukan, SOP-nya yang jangka cepat yang bisa dilakukan, favorita kita punya. Ya, sebenarnya ada tiga. Saya membagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kalau kita memiliki tadi artinya rencana induk penanggulangan banjir, ini kan sebenarnya bisa dibagi. Mana yang jangka pendek, mana yang jangka menengah, atau mana yang jangka panjang. Dan sesuai empat tipe itu tadi ya? Betul, jadi kita fokus. Tipenya seperti ini, caranya juga harus fokus. Nah, kontes ini membawanya jangka pendek. Kita mau tidak mau tinggal satu bulan ke depan sebenarnya, mengundang puncak musim hujan. Nah, apa yang sudah diunturkan oleh Pak Gubernur, sudah tepat menurut saya, jangka pendek. Yaitu siaga, tanggap, dan galang. Artinya, kampung-kampung yang 30 titik ini sangat rawan banjir tadi, segera melakukan pengecekan. Minimal apa? Satu, tanggul. Apakah tanggul-tanggul di dekat rumahnya dia ini ada yang retak atau ada yang jebol. Mumpung masih ada waktu satu bulan untuk segera memperbaiki tanggul. Nah, ini yang diperlukan. Siaga itu kan melaporkan. Nah, kemudian dinas terkait dan dinas SDA langsung tanggap. Langsung tanggap untuk segera memberi respon dan menggalang. Artinya, melakukan perbaikan. Ya, betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saat nanti pada banjir, apakah tempat evakuasi sudah disiapkan? Mempamanya seperti apakah sekolah terdekat, keurahan terdekat, atau bahkan mungkin tempat ibadah. Sehingga pada waktu puncak musim banjir ini, bisa dikatakan mereka sudah pasti. Kenapa begitu? Karena yang ketiga, bisa dikatakan sampai dengan dua tahun terakhir ini, penataan bantaran kali itu berhenti. Mengapa berhenti yang ada ini? Nanti kita akan bahas sekmenterian. Ya, Pak Mirsa, jangan kemana-mana. Kami kembali sesaat lagi.